Pemirsa selamat pagi, Anda menyaksikan headline ini sepukul 8 waktu Indonesia Barat, saya Rike Karolin. Proyek pembangunan Jalan Lingkar Utara Tegal Berbes yang mangkrak sejak tahun 2005 lalu, kini diperbaiki agar dapat digunakan saat arus mudik mendatang. Perbaikan jalan yang mangkrak selama 11 tahun ini, diharapkan bisa mengurai penumpukan kendaraan dari Berbes Timur yang masuk wilayah kota Tegal. Pengerjaan penggalan Jalur Lingkar Utara Tegal Berbes ini dikebut dengan target penyelesaian 10 hari sebelum lebaran. Jalur ini rencananya digunakan sebagai jalur alternatif cadangan saat terjadi kemacetan di jalur utama pintu masuk pantura kota Tegal. Perbaikan ini dilaksanakan setelah pemerintah daerah kota Tegal mendapatkan izin dari Kementerian Pekerjaan Umum Pusat. Pembangunan jalan sepanjang 17 km ini seharusnya selesai pada tahun 2013, namun terhenti saat pembangunan baru berjalan 48 persen. Kontraktor menyatakan belum menerima pembayaran dari pemerintah selama 2 bulan, dan setelah diusut ternyata hal ini disebabkan kucuran dana dari Bank Dunia terhenti. Proyek Jalinkut berbestegal sebesar Rp205 miliar, 70 persennya dibiayai oleh Bank Dunia, dan 30 persen dari APBN. Terima kasih telah menonton!